tempat angker sebenernya ketika dia explore ini banyak orang datang kalau kita ada yang kesurupan gimana kita gak ada yang bisa apa-apa katanya iya ya ngeri juga waduh sambil jalan sambil jabutin keluar masuk lagi ada lagi ditarik kita cepek sampai kakinya tuh kakinya kakinya tarik waduh berapa orang kuntilanak merah ternyata yang masuk ke dia cabut lagi hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama kami di KMC channel dalam program kreasi podcast bersama berkreasi kali ini bintang tamu kita bukan hanya seorang dabar dia mencoba peruntungannya di dunia youtube dan ya siapa tahu akan menjadi youtuber terkenal siapa dia dia adalah adit wuuh 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 waalaikumsalam gimana berokapannya eh sebenernya namanya sidik permana atau adit itu nama panggilan apa nama Jadi nama panggilan Jadi nama Sidik Permana aja Dari kecil apa dari remaja Udah panggil adik Kecil kawan-kawan main juga ganti-ganti nama Tadi namanya Cecep Robert Namanya Budi Jadi Michael Cuman waktu itu Pake gue apa saya nih Bebas Gue pengen ganti nama juga Cuman jangan terlalu kebule-bulean Gue ganti nama yang mendekati Ada huruf D nya Si Sidik gue ini panggilan Didik Didik Tadinya gue ganti nama Aditya Aditya Mula Warman Raja Melayu pertama Aditya Mula Warman Tadinya Aditya tuh Aditya 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 aja Jadi kepake ya Kepake sampai sekarang Kadang-kadang suka Di kredit tetel itu suka Adit Sidik Permana Adit SP Adit SP Adit S Permana Jadi saya akan nempel banget itu nama Aditya Ngomong-ngomong dunia dubbing nih Aditya ini kapan sih pertama kali terjun di dunia dubbing 93 93 Itu di Sidik mana awalnya Melalui tes Tes Untuk masuk jadi dubber tes dulu di studio Fintra Oh iya 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 Dulu pabriknya film telenovela Betul 90-an Di Rawa Bangun ya Di saat masih sekolah Kan nonton tuh kan Film ini Ih kayaknya Saat itu ada-ada film telenovela apa gitu Ada satu perang anak muda Oke Remaja Ih kayaknya gue bisa meranin itu gitu kan Ya udah sekedar itu aja Pas kejadian Ikut tes lah Susu-susu saya Enggak tau Ikut gitu enggak Untuk jadi dubbernya ikut tes dulu Oke Selalu tes Ikut pelatihan Siapa tuh yang ngetes Yang ngetes masih Masih dubbing gak sampai sekarang Masih ada Masih ada Ini dulu budu gue Di studio Kadang dulu aku Bue apa lama kan Anak baru Di studio lama kan Ada tuh Ingat tuh Ada berapa orang Ada gak bisa disebutin gak namanya Jangan Masih juga ada temen tiap hari Banyak kan cewek aja nih Bule cewek ya Lama banget sih Oke Gue masih baru gue Kadang panas Iya gue masih baru Dalam hati Terus yang itu Tapi ada juga ya Kalau yang cowok Udah Ayo lanjut Maaf ya sana Gak apa-apa Ayo lanjut aja Kelantan Cih Ramah banget sih Sekarang sebab Tunggu buat dia Bahari Jadi Suka dicerahin gak dia Enggak Udah Sekarang kita Selevel Nah Waktu Abis tes Film pertama Apa yang Adin dubbing Abis tes itu Novela Casting langsung Dapet film Peran remaja Itu kebetulan Film panjang banget Lagi jalan jalan Ada peran baru Remaja Umur berapa Mungkin 15an ya Dapet tuh gue Judulnya Suara gue emang cemen Lupa judulnya Oke 93 Masih 93 itu Oke Suara gue cemen banget Gue kan anak teater ya Iya Biasa Pake suara tinggi Karena Suara Kita di saat mental Kan harus nyampe Ke penonton paling belakang Kan tanpa bantuan Pengerah suara Oke Jadi kita biasa Pake power Yang kenceng gitu kan Di saat dubbing Gue mic disini Diomelin dulu Woy jangan teriak Tereak Oh iya Anak teater Jangan teriak Nah dari Karena kebiasaan suara Kenceng Iya Suara kita kecil gitu Cempreng Cempreng Cemen Cuma saat itu kan Paling ramai kan Televira sama India Yang orang Betul-betul Suara-suara gede-gede lah Tapi gue Kerjanya sedikit Sedikit ya Perannya muda lagi Jarang dong Kalau dia peran hidungan dong Mampus gue Nggak dapet duit ya Nggak ada peran lain Peran lewat Nggak ada Ada temen gue Yang saat tes bareng Dia laku Suaranya mengserat Siapa tuh Billy Penyok Gue ketiga Matauan gue Yang satu Nggak lolos Penyok lolos Penyok laku Tau sendiri suara dia Dapet antagonis mulu Emang zaman dulu Udah namanya Penyok ya Dari zaman Kita masih Diat-diat Gaul Udah Penyok Yang pertama Itu si Ada kawan di Afindra Dabr Aduh kenamanya Gondrong Gendut Sekarang ini jadi paranormal Di ruang Oke Ocit Ocit Itu awalnya Bilih Penyok Nyok Bilih Penyok Nyok Sampai sekarang Si Ocit Manggil dia Penyok Yang lain Dikikutan Gara-gara dia bangun tidur Ada cap bantal Muka lu penyok Penyok Dasari sekarang Itu lupa ditanyain pas dia podcast Gara-gara gue ngeliat dia laku Gue kepancing Terpacu ya Gue harus merubah suara Gue percayain Oke Gimana caranya Tepicainnya Gue Di saat Gue kan gak ada kerjaannya Seperti Yang gak laku Dengan orang gabing Gue ke lapangan Gue teriak-teriak Gue Pokoknya olah nafas Supaya Ada teriak Dalam Ada teriak Sampai jauh Setiap kamar mandi Di sana tuh Kalau orang yang pernah diapit Ternyata tau Bag mandinya di luar Bebek Bisa Sepuluh orang berendam Bisa Jadi Jadi Kamar mandi gue berendam Bisa Nyelam Teriak Jadi Jadi Di Kamar mandi Gue bisa sejam lebih Buat ngolah suara Kadang selangan Ada selang Disemprotin Buat Oh gitu Berapa mulanya Bener suara gue pecah Serap Serap banget Dan Alhamdulillah Serap itu Pernama kali gue Ikut casting Di Ultra studio Waktu itu Masih diadoksi Mas Saksi Ada peran Telenovela Gunut Hitam Kebetulan gue lagi Batuk juga Jadi Batuk serap Jadi serap Dapat begitu Ada casting Berapa orang Dia coba Udah Udah si Adit aja Dapat deh Jadi Karena gue Olah vokal itu Mencahin suara Sama gue lagi Batuk parah Batuk parah Batuk serap Minta ampun Dapat gue Masih inget judulnya Ah Gak Gak Sudah lupa Judulnya Itu namanya Batuk Membawa Pertama kali gue keluar Dari Dari Afintra Dari Afintra Bukannya keluar sih Kalau dulu Anak-anak istilahnya Itu ngondek Lu udah mulai ngondek Iya Studio ini Bayarannya Lumayan Terkenal lebih besar Iya Awal gue Mulai ngondek Iya Kalau yang lain Kan Kalau Ngondek Gue udah pada Sombong Gendek dulu Gue Masih Gimana Ngondek Itulah Suara gue Gue pecahin Dan sampai sekarang Akhirnya gue cingat Sama peran antagonis Jadi yang toko gendut Itu Antagonis Antagonis juga Dan kebanyakan Peran-peran Gue Yang dikenal Sama orang Baru peran-peran Antagonis Masih inget Apa Yang paling Ikonik Toko yang Samurai X Samurai X Sisi Makoto Oke Ada Mario Di Telenovela Apa tuh Orang ganteng godong Tigi gede Tapi jahat 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 banget Terus ada Vermin Pernah di Sampai ada orang Jadi abis Jadi abis Eltra Ke CTV CTV Ada 6 tahun 7 tahun Di CTV Oke Itu masih di Sari ya Dari Sari Terus pindah Terus pindah ke Akr Baru ke Sini Gatuh Subroto Oh itu Adit Ngikutin semua Terus Terus Sudah Ngetep Gue dulu Salah satu Celebi Tidak Sini Dulu Teman-teman Gue kan Tadi pengen kuliah Di IKJ Sementara Dabur-dabur senior Kebanyakan anak IKJ Terus mereka ninggalin Kuliah tuh Gara-gara Dabbing Dabbing Terus gue Ngapain gue kuliah ya Karena kuliah aja Pada dropout Gak mau kuliah Udah lah Dabbing aja lah Ya salah gue sekarang Ada Ada Pengalaman-pengalaman lucu gak Waktu Dabbing Di sehari Atau dimana Ada tuh Ada orang ngejemput Sudaranya apa Ceweknya gitu Gue biasa sore Gajan somai Di depan Ada tuh orang somai Ngobrol-ngobrol Dia Ini yang jadi Mario Wih Kata siapa yang dulu Ini yang jadi Mario Hah Yang bener Kenapa Lu kata gitu Kan Mario tuh Gede Ganteng Kok Segini orang Bonok Kok pengen nonjok Boleh gak dicatohin Suara Mario kayak gimana tuh Aku tau Tapi bagaimana Aku bisa saja Mencekikmu disini Tapi Ya aku tidak mau Melakukan ini Suka baik-baik Yang animasi Animasi Pake auto-toko-toko Huriga gitu Suka Mungkin apa ya Mengungkapkan Sisi Diri gue yang lain Gitu Aku antaranya lurus nih Baik hati Tidak sombong Tidak suka mencelah orang Dan ketika dapat penanganan bonus Keluar semua tuh Kalau kau tidak bergerak Aku bunuh Aku susu Aku sederan Keluar semua tuh Sementara karakter aslinya kan enggak Senyum Sedang Tentu 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 Cereka Cakek Masem-masem Ngedip-ngedip gitu Bukan kebawang ini Bukan kebawang waktu itu Mas Tadi Tidak terbitu Bukan kebawang Karakternya Biasanya suka lebih Lepas Salah satunya Itu sih Dapat ilmunya Dari situ juga Senangnya Antagonis Antagonis Setelah kita perhatiin Enggak semua Dagger bisa Meranin Antagonis Kayaknya Oke lah Suara dia Warna suara nempel Tapi Kurang jahat Kurang jahat Jahatnya itu kadang Suka gak dapet Ah gue yang dapet Pernah Dulu di sehari Masih di sehari dulu Vidinya siapa Eko Avianto Film itu udah lama jalan Gue gak ikut film dia tuh Pas terlalu Dia ada casting Ada peran baru nih Itu badut Badutnya emang Animasi Tapi Badut Tidak serila Ngomong Gitu kan Ini udah berapa kali orang Ada yang dapet Oh yaudah Gue sih Yaudah Dapet nih Semudah itu Dia udah lama Gue gak ada ajak-ajak Gitu Sekalian ada peran susah Loh kasih gue Tadi gak apa-apa Rejeki gue Pas terlalu Iya Antagonis Nah Animasi yang Paling menonjol Yang pernah di dubbing Karakternya apa Kalian gak salah Pernah di Ngisi Baksbani juga ya Baksbani Di studio di Daerah Tomang juga Iya kan Tapi yang versi 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 Apa sih Kecilnya ya Bukan yang Baksbani Apa dia Pokoknya pernah Pernah denger Suara Adit Yang karakter Tasmania Oh Tasmania ya Tasmania Oh itu Bila antar rakus Iya Iya Nah Anak Dia kan Ngomongnya gak jelas ya Ngomongnya makamnya Cuma kayak Haya filia Man Itu Itu Susah loh ya Tegak terborokan Itu Bener gak sih Waktu di Avintra itu Untuk anak baru Ngerjain Apa Movie aja Bisa satu bulan ya Dapat seminggu Untuk anak yang baru Itu Karena Di sana kan emang Stoknya banyak Stok udah banyak banget Jadi yang kita kerjain Itu memang gak Targetnya Gak kecetayang Memang dicari filmnya Film-film Untuk anak baru Emang disiapin Film-film yang gak kecetayang Oke Tapi kalau yang lagi jalan Nah emang udah Itu berapa lama Adit Ngikutin proses Sebagai anak baru Sampai akhirnya Dapat Peran Ikut casting Habis Pelatihan kan 3 bulan ya Pelatihan 3 bulan Oh ada pelatihannya ya Habis kita Test untuk jadi Dumber Untuk masuk Jadinya testnya itu Test untuk ikut pelatihan Itu ada testnya Oke Waktu itu dia buka Setiap Sabtu Sabtu Yang lolos Minggu langsung ikut pelatihan Selama 3 bulan Setelah itu baru kita Dilibatkan Untuk peran-peran lewat dulu Untuk peran-peran kecil Tapi kalau memang Ada peran baru yang butuh casting Anak-anak baru dapet Yaudah Rezekinya Dan itu si penyak dulu Yang dapet tuh Anjir Oh iya Gue ketemu temen baru saat itu Siapa? Dari Jogja Dari Jogja Anak baru Namanya Blankon Blankon? Darmawan Ikut dua yang telah saya terangkatkan Oke Toto Warsito Mas Toto Mas Toto janji mau Mampir ke sini nih Mana? Itu Dia lulus test Tapi dia gak bisa Ikut pelatihan juga Tetap ikut Tapi setelah ikut pelatihan Dia gak bisa Langsung Terlibat di Project Karena dialek Jawa ini yang masih mendor Maksimendok ya Bahkan dia tetap disitu Tadi dikaryakan Untuk perjalanan lain Serabut-terabut Tapi dia Dilakuin Dengan tahu Bajar Dia baca koran Buat-buat melatih Bahasa Indonesia Supaya Hilang Terus ambil kerjain yang lain Disuruh ini Suruh itu Tekun Akhirnya jadi pengarah dialog ya Di STV ya Di operator dulu Operator dulu Semua video Waktu operator Oke Operator itu Biasanya orang-orang yang Kurang bisa jadi daber Biasanya Anak pemahannya Iya Iya Toto waktu itu dialek Ada orang yang Lemah Kartikulasi Sebenarnya awalnya Pengen jadi daber Tapi lemah Yaudah lah Belajar alat Akhirnya bisa Kebanyakan gitu Akhirnya udah Karirnya meninggal Ya udah pidi Prosesnya kayak si penyok ya Prosesnya kayak si penyok ya Terima kasih si penyok ya Sorry nyok Kenapa lagi tidur Aku yang gak bakal ngerti Masih nonton Dia Satu akatan Satu akatan Jadi Lo penyok Darmawan Darmawan Mas Toto Mas Toto Terus cewek Ada pastinya sih Coba dia lupa Enda 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 Wahyu nih Iya Senior Senior Yang seangkatan gue Cewek gak ada Sampai Mbak itu Mbak Mike Wah Lebih senior Yang udah Itu yang Buda Yang penas Dia Itu Dia Masih tinggal Di situ Bos itu Ibu owner Terima Kalau Kelewat Mbak Mike Mbak Mike Suara dia Ditengu Wah Itu yang di casting Terpulang Masuk Pak Ibu bos Ibu bos Ibu bos Kopi dulu Nah Suka duka Jadi Daber Ya Sukanya Karena Berkarir Di Hobi Hobi Acting Pas ya Pas lah Jadi Profesi Ya Dukanya Apakah Tidak punya Jok Nggak ada yang Atau Terlambat Selalu Kan tadi Di awal Gue udah ngomong Soal Adit Mencoba Peruntungan di dunia Youtube dan ambil temanya tentang hal-hal yang misteri, gaib itu gimana awalnya Adit punya ide bikin konten yang misteri mengungkap hal-hal yang gaib, kayak gitu-gitu itu gimana Adit, bisa cerita? sebenarnya sudah lama sudah lama banget pengen bikin, ya mungkin merasa punya kemampuan aku sama istri istri yang punya kemampuan aku juga karena aku punya kemampuan sedikit di bidang digital ya rekam, yang edit, gitu kan bikin yuk cuma tadi kita berdua ya tadi kan, oke kita explore gue jadi host juga sambil lanyain-lanyain juga gitu kan sambil megang kamera, bisa lah tapi nanti ketika lo kesurupan atau lo berantem kalau kita pakai tim, mesti bayar oke wah, luarun duit banyak dong lama, terpendam berapa tahun nah, kebetulan waktu itu beli komputer di suatu tempat di Danek Tomang, situ tempat jual beli komputer siapis komputer dia beli sama dia, udah komputer rusak kita betulin pulang, bawa pulang lagi terus rusak lagi berapa bulan baru, ditinggal mungkin dia bongkar dia mencek-mencek pas kita dateng udah selesai nih oke dateng mas itu banyak editan buat youtube iya, youtube apaan, misteri oh, udah jalan berapa lama masih gini-gini udah cerita banyak panjang lebar ya, mungkin jodoh ya udah pakai jaket itu kombo tuh udah taruh di atas motor pakai jaket mau pakai helm hujan ya, hujan kan gak bawa jas hujan udah berhenti diam dulu ngobrol lagi hujan makin gede kayak badai itu air sampai masuk akhirnya roller itu kacrok sampai berapa jam 3 jam lebih akhirnya ngobrol yaudah mas mau lanjut gak ternyata dia juga memendam hasrat untuk bikin konten misteri dia itu tadi orang radio oke dulu di radionya dia tim kreator untuk konsep di misteri dulu gue laku banget di radio itu cuma audio visual jadi ketika dia explore ini banyak orang dateng untuk nonton live-nya secara langsung gimana sih ceritanya gitu kan itu pokoknya fansnya banyak penggembarnya banyak gimana ya kalau gue bikin akalik sekarang udah ada youtube dia bilang sempat dia bikin tuh ada teman-teman di radionya kan udah bubar tuh akhirnya pada keluar dikumpul lagi teman-teman ada 4 orang dia bilang udah mau jalan terus dia bilang terus kalau kita ada kesurupan gimana kita gak bisa apa-apa katanya iya ya gak jadi itu dia oh gak jadi lagi gak jadi oke gak jadi karena gue gak ada tim talent-talent paranormalnya ada bisa juga iya ayo kita ber bertiga bertiga ya tim keponakan aja keponakan ya ya cuma dibayar uang rokok kan mereka pada seneng kan udah akhirnya jalan jadi jadi oke jadi operasional kita patungan nih dia yang tukang komputer emang gue kan patungan untuk transportasi ngasih uang rokok security yang punya tempat untuk eksplorasi betul-betul segala uang rokok segala bench segala macem gitu kan patungan biasanya nih kawan lagi sibuk sama bisnisnya jadi jadi menyerahkan gue gue gak sambung operasionalnya break dulu lah kita udah berapa video tuh 15 15 nah saat proses syuting pernah gak bertemu dengan makhluk-makhluk astral di daerah itu ada ada ini gak ada ceritanya gak kalau talent-talent paranormal kan dua ya istri aku sama adik adiknya kan dua mereka sering kita sering tempur mereka sering tempur sampai tempur sering diserang yang paling wah yang paling berat paling yang paling berat oke orang menyebutnya para creator youtube yang pernah kesana itu terlalu yang bangker oh jadi maaf berarti lebih ke tempat-tempat kosong gitu ya tempat angker sebenarnya yang angker jadi kita emang udah memutuskan nyari tempat-tempat yang angkernya ekstrim oke cuma angker biasa cuma ada penampakan poncong putih anak itu gak masuk rumah kita mereka gak nyerang cuma nampakin doang paling ketawa-ketawa gitu sementara kita kan penonton kan pengen greget iya betul saya juga pencinta makanya satu-satunya ya harus ada kerasukan nah itu kerasukannya mengundang supaya diri rasuki atau memang kerasukan pada dasarnya pengen merasuki oke mereka pengen nyerang pengen merasuki merasuki pengen komunikasi oke pengen ngasih tau iya enggak pengen tau lu ngapain disini pergi oh nanya biasanya ngusir biasanya ngusir iya iya biasanya ngusir dan beberapa kejadian memang ngusir dan ketika kita gak mau biasanya mempunyai badung tapi kalau kita baru masuk udah diusirnya ya boleh ngeluarin duit loh ongkos nah yang di bunker itu ada berapa ya berapa makhluk itu saran benda wok itu yang serem-serem emang punya kisah ke tempatnya iya sebelumnya itu itu sedikit aja gitu jangan menutil bekas apa atau tempat apa gitu dulu usap komunikasi BUMN kantor ya kantor sekarang jadi kosong kosong karena dipindahin atau apa ya itu luasnya minta ampun dan yang sebut bangkorn kan ada-ada basement itu kantor basement ada berapa lantai yang basement udah digenangin air baunya udah gak sedap oh udah sumber disitu juga parah bahkan setelah kita itu kan paranormal kan kawil ya kawilin berapa kali mungkin ada 10 makhluk yang keluar masuk badan dia tuh gue bagian ngeluarin sampe gue gak sampai gue gak capek ini terus gimana mas terus gimana mas keluar keluar gak sanggup nih dianya kan ketika dia yang udah dimasukin keluar masuk gue keluarin masuk keluar lagi lagi dari kuntil anak merah benderu segala macem siluman gue keluar masuk keluar masuk gue ini capek kan sampai proses evakuasi dia pun terus masuk udah sadar sebentar masukin lagi udah tangga kita kan turun itu di lantai berapa kita pas turun tangga ditangga besi udah puluhan tahun kan udah kelewat gitu kan kita megangin dia sambil ngamuk-ngamuk ngeri juga wah tuh sambil jalan sambil nyabutin keluar masuk lagi ada lagi cabut lagi sampai dia dibawa ke basement itu yang air ditarik kita capek sampai kakinya tuh disetan anjir ya kakinya bisa ngelipat ke besi ini nyabut kita tarik bisa akut tinggin udah kayak film-film ya dibawa air genangan itu kan sabut kakinya-kakinya tarik wah tuh berapa orang sampai akhirnya pas udah keluar bangker itu udah mendingan lumayan pas ditangga itu baru cabut kita bobok sebentar sadar dibawa setelah keluar dari bangker itu gak selesai masih ada gedung-gedung kantor yang bekas kosong lagi kan masuk lagi ditarik lagi kesini dong kesini belum enggak udah selesai masuk lagi mau dibawa lagi ke gedung bangunan yang lain itu tuh kuntil anak merah ternyata yang masuk dia cabut lagi amannya setelah kita melewati beringin kembar jadi ada beringin kembar ini pindu kerbangnya kayak di alun-alun Jogja dong iya cuman kali ini lebih dekat cuma ini di Jakarta 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 kebarat ada 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 wujudnya maksudnya beringinnya itu ada memang ada cuma berjarak berapa ya dua mobil oke mobil masuk berangkat iya begini banget itu kuntil anak bener itu kan pada di pohon pada bergelantungan setelah lewat ini tuh udah aman pas udah keluar udah kok kita di luar nampain apa yang ternyata jirikan nyantar capek capek banget ada gak yang sampai nyampe rumah gitu nyerang nah dari kuntil anak merah itu nyamperin ke rumah aduh salam jangan pake merah dong salah gitu kuntil anak merah itu memang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding kuntil anak putih oh itu yang sangat jahat memiliki kekuatan lebih besar dibanding kuntil anak biasa ngikutin ngikutin padahal kita selesai ada-ada kita ngopi dulu tuh dipinggir kali ngopi coba ketawa-ketawa anjir kita emang biasanya kan 2 jam oke 3 jam ini kita gak sampai sejam iya cuma 50 menit tapi kayaknya seneng lah karena apa kita berhasil apa banyak interaksi gitu kan oke interaksi sama mereka udah kita ngobrol udah pulang bubar iya bubar pas besok istri cerita kuntil anak merah itu ngikutin di depan marah dia rumahnya kita kita kacang jadi dia di depan rumah doang gak berani gak bisa masuk dia oke gak bisa masuk cuma di depan aja sampai subuh di depan rumah dia pengen masuk jadi penasaran kita nonton ya kontennya ya oke buat gimana kalau kita bikin enggak maksudnya buat dapplover yang penasaran dengan ceritanya adik nih tonton di apa bersih-bersih ya akun bersih-bersih samsi production wey ada kaosnya samsi production bersih-bersih menyingkap tabir misteri kita membuka diri untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan mereka punya masalah dengan hal-hal gaib oke hal-hal mistik hal-hal misteri yang disantet guna-guna atau yang diganggau oleh makhluk halus seru banget ya 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 yang mau komen mas yang mau komen di channel ini ya oke supaya lebih seru lagi dan tidak bergidik kita kita lanjutkan ke season games ada 10 pertanyaannya untuk dijawab enggak perlu cepat-cepat kan iya enggak perlu boleh dijelaskan nah yang pertama jadi dabber atau youtuber kalau disuruh milih kalau disuruh milih youtuber kalau berhasil semua juga gitu ya kalau dabber udah apa ya udah ngelotok udah ngelotok ya oh iya bener-bener kalau dabber udah sepuluh men jadi dabber itu udah sampai proses ke pengarah dialog juga ya waktu itu kan pernah jadi pengarah dialog artis juga kan bukan pengarah dialog lagi koordinator koordinator bos kecil bos kecil oke oke pilihannya dabber youtuber youtuber oke yang kedua nongkrong bareng temen atau nongkrong bareng makhluk astral anjir nongkrong bareng makhluk astral nongkrong bareng makhluk astral udah sering dilakukan enggak maksudnya maksudnya mungkin kan dalam konten itu kan sering dia ketemu apa kalau sama temen ya kita kita kenal temen lah iya udah biasa ya gak ada tantangan ya temen dari kecil masih SD sampai pakai celana pendek lah yang gak pakai baju sampai sekarang masih berteman temen dari dunia dubbing yang dari mulai ikut tes sampai sekarang masih ketemu ketemu apalagi sih udah biasa hal-hal baru aja misalnya oh mancing gitu enak nih atau gue kemarin nonton ini atau udah yang udah obrolin gak jauh tapi ketika kita makhluk sama makhluk astral ya walaupun ada sesuatu yang lain sesungguhnya artinya dengan seseorang yang bisa berdialog dalam makhluk astral ada hal-hal lain yang gak kita ketemukan di dunia nyata betul-betul tapi adik pernah ngerasain gak kalau misalnya datang ke suatu tempat rumah atau studio ada sesuatu bisa ya bisa ngerasain ya merasa ya apa dalam wujud merinding atau apa enggak langsung teret aja kedinginan oke yang ketiga dapet klien ribet ini di luar dubbing ya kan suka dapet klien sesuatu kan dapet klien ribet honornya gede atau klien biasa aja tapi honornya kecil pilih yang mana klien ribet honornya gede oke seribet-ribetnya orang kan ada titik temunya gitu loh oke seribet-ribetnya ya oke orang ribet wah begini loh begini 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 oke walaupun kita kesel ngerjainnya amat wah aja berribet amat sih gak kelar-kelar ada visi lagi redag lagi menurutnya gede gitu tapi orang gak ribet kerjain kerjain kerja asal aja udah kelar-kelar tapi honornya kecil gitu ya gak kaya-kaya oke berikutnya lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet lupa bawa dompet lupa bawa dompet gue sekarang handphone gak terlalu gitu handphone cuman buat kerjaan doang kayaknya sama medsos udah mulai berapa bulan udah gak mekan udah mulai mulai sepi lah udah mulai apa puasa sama medsos oke kalau disuruh milih mengobati atau diobati mengobati lah mengobati mengobati tetap pahala oke diobati kita menderita kita lagi sah iya 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 sakit apapun safe safe sakit apapun berarti kita sedang menderita oke lanjut protagonis atau antagonis antagonis lah karena terbiasa udah ya seru lebih explore lebih explore oke berikutnya film kartun atau film realis kartun kartun kenapa kita lebih bisa mengeksplore ilmu yang kita punya untuk acting oke karena mereka kan dialog-dialognya gak biasa betul dialognya kadang loncat-loncat ada suara juga jadi kalaupun ada suara yang lebut lembut banget ada yang blow on blow on banget kalau yang realis ya udah tau lah selucu-lucunya supaya apa-apa hanya orang realis apa sih paling suaranya ada bang cemen oke pertanyaan berikut dubbing banyak revisi atau dubbing honornya lama lebih banyak revisi yang honor cepat gak apa-apa ya sebanyak-banyak revisi yang salah cepat ya oke kadang sering juga kalau udah keluar revisinya masih berjalan pada 2 juta iya kalau udah 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 habis kapan tau revisi masih ada masih ada aja pernah tuh ngalamin circo oke kalau disuruh milih pilih susuk atau jimat berat ah susuk apa jimat jimat aja ya susuk susuk kenapa susuk lebih menyatu dengan diri kita bisa kita butuh saat itu juga bisa oke kalau jimat harus kita bawa-bawa bisa ketinggalan bisa ketinggalan bisa hilang bisa diambil orang berarti kalau jimat tuh bandak ya sesuatu yang gak ada di dalam tubuh kita oke kalau susuk bisa dimasukkan ya kalau itu di dalam tubuh kita bisa nyatuh apa bener sih kalau misalnya kita ada di saat detik-detik mau meninggal tapi susah karena susuk benar gak sih itu harus ada orang yang mengeluarkan atau orang yang pernah memasukkan biasanya lebih mudah sih orang yang memasukkan kalau orang yang memasukkan tuh meninggal meninggal juga sudah meninggal lebih dulu harus ada orang yang bisa harus ada yang bisa ya oke dan harus tahu kalau keluarganya gak tahu gak tahu kenapa masalahnya tapi ketika ada orang yang bisa oh dia ini karena susuknya nah kalau seandainya satu RT itu gak tahu kalau orang yang bisa tahu oh iya yang diberikan tolong iya ini dong kenapa nih kok biasanya sih keluarga ada sakratul maut kok gak lewat-lewat oh iya keluarganya gak tega gitu kan ketika orang yang bisa tahu masalahnya apa oh ini harus dikeluarin dan dia bisa ngeluarin oke kalau dia bisa berarti lebih lebih rumit daripada jimat iya tapi dengan kebutuhan yang kita inginkan dari susuk itu mudah misalnya kita butuh saat itu juga bisa jadi jimat dan susuk punya plus minus mas iya dan jimat pun saat itu juga bisa tapi ya gak boleh tinggiran suka ketinggalan suka ketinggalan suka diambil orang oke next kita undang lagi untuk bicara hal ini ya misro nih kayaknya nih ya kita undang sama istrinya iya seru ini oke yang terakhir diam menunggu casting atau bergerak nelponin para pengarah dialog kalau gue sendiri dia menunggu casting dia menunggu casting sebenarnya iya tapi kadang orang suka lupa sama kita karena dia kan banyak orang mencasing siapa ya ini ini kadang kita terlewat terlewat gitu cuma kalau bergerak nelponin para PD para PD nah itu yang jarang salah satu kelemahan gue gitu untuk minta itu berat suka kelemahan gue gitu oke oke minta gue kapan casting bro paling WA bro apa kabar belum ada jatuh nih oke lebih halus ya lebih halus oke sebagai salah satu dubber senior nih apa tips seorang adit untuk para pemula yang pengen jadi dubber harus seperti apa gitu harus apa eksplorasi sebanyak-banyaknya diri kita kenali kelihatan kita itu apa dari berakting ya suara coba semua karakter oke yang satu jangan meniru apa yang biasa dilakukan oleh dabar lain idola kita oke pemula itu punya idola dia akan mengikuti apa yang dia lakukan misalnya lo ngefans sama Agus Nur niru Gus Nur gitu kayak cara dialognya kayak Agus Nur apa iramanya intonasi potongan-potongan jedahnya tarikan nafas sama Agus Nur itu kebanyakan kenapa contohnya Gus salah dia ya Gus Nur sorry Gus jadi itu oke jadi apa ya berpola gitu iya berpola betul-betul aku tidak mau lakukan itu iya baiklah jangan sampai kita jadi jadi gak natural betul-betul itu ada berbara-berbara jangan berpola jangan meniru lah istilahnya ya jangan meniru dan akhirnya berpola iya 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 eksplorasi terus eksplorasi terus itu aja sih jangan berpola coba coba semua karakter semua karakter ya kayak misalnya lo tadi bilang bisa cuma suara maja akhirnya gak laku kan kalau itu apa ya kebukukan anjir si penyok si penyok laku akhirnya maksa supaya suara jadi pecah karena disaat yang gue liat si penyok laku punya suara serak yaudah gue serakin kayak penyok gitu kalau saatnya si penyok saat itu punya suara ganteng kayak suara perifadli gue akan ubah seperti itu tapi sayangnya si penyok saat itu punya suaranya serak berarti lo meniru juga tapi suaranya doang oke iya iya benar-benar kalau ada hidupan kalau ikannya beda oke sama mungkin satu lagi attitude ya oh iya iya percuma dong suara bagus acting bagus attitude nya jelek dateng telat dateng telat bilang jam 7 dateng jam 11 otw ini otw otw ini nyampe nyampe ini masih mandi di rumahnya oke terima kasih adit sidik permana yang sudah hadir di KMCI channel untuk berbagi pengalaman kepada kita semua jangan lupa selalu stay tune di KMCI channel like subscribe share dan komen dan follow IG KMCI studio satu yang harus diingat dari adit kita harus explore suara jangan meniru atau berpolah dan juga attitude betul boleh di promokan lagi akun youtube nya buat kawan-kawan yang belum pernah mampir ke channel youtube saya samzie produk seperti ini akhir lagi dia ada dua program oh iya ada dua program yang kami membuka diri untuk membantu siapapun yang punya permasalahan dengan hal-hal yang berhubungan dengan gaib oke apapun baik rumah tangga usaha pergaulan oke seli-hari juga biasa yang artinya di saat gue membuka itu selalu ada itu ya kalimat apa ya gue ngomong aja kalimat itu gue kalimat apaan kemanapun kita melangkah oke dimanapun kita berada ya sebaiknya kita hati-hati dan tetap waspada oke karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidak sendiri iya kita hidup berdampingan dengan para makhluk dari dimensi lain oke waspada waspada oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih selamat menikmati